Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys, Mimin akan membahas Dari kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys, di episode selanjutnya Setelah Jepri dan juga Nopia meresmikan hubungan mereka Kita pun, para penonton akan dibuat senyum-senyum sendiri Dan akan dibuat baper setiap kita melihat kisah cinta Jepri dan juga Nopia Namun kebahagiaan yang telah dirasakan oleh Jepri dan Nopia saat ini Tentunya disitu selalu banyak masalah yang selalu mengiringi kisah cinta antara Jepri dan juga Nopia Yang mana hal tersebut tak lain Yang mana hal tersebut tak lain Perihal masa lalu Jepri yang mana Jepri belum bisa berterus terang Kepada Nopia Namun semoga saja ya guys Setelah Jepri menceritakan semua itu kepada Nopia Itu tidak akan menjadi Penghalang cinta antara Jepri dan juga Nopia Hingga saat Jepri mengantar Nopia Check up kandungannya Disitu Jepri dan juga Nopia dibikin malu Karena Saat dokter mengira Jika Nopia dan juga Jepri adalah sepasang suami istri yang sangat romantis Dan sementara itu di adegan lain Dimana terlihat jika Jonathan saat ini sudah menyadari Jika Tami bukanlah milik dirinya lagi Hingga ia pun menyerah untuk selalu mengejar Tami Hingga disini Jonathan pun mulai membuka pintu hatinya untuk seorang perempuan Yaitu Naima Wanita yang selalu ada Saat Jonathan diterpah masalah Dan juga kesedihan Namun sementara itu di adegan lain Dimana saat Nopia dan juga Jepri merasakan kebahagiaan Namun berbeda dengan Tami dan juga Hakim Yang mana saat ini mereka berdua Sedang sangat bersedih Karena selalu banyak masalah dalam kehidupannya Yang mana Tami saat ini sedang mengalami kesedihan dan kesendiriannya Karena semua orang yang dicintainya telah pergi meninggalkannya Dan bahkan Laki-laki yang satu-satunya Tami cintai Kini ia pun telah pergi meninggalkan Tami Dan ia pun kini mengejar cinta mantan istrinya Yaitu Nopia Dan bahkan Hakim pun terus berusaha agar bisa mendapatkan cinta dari Nopia Hingga Hakim pun membujuk Pak Asrab dan juga BST Untuk mengizinkan Jepri bisa menikahi Nopia kembali Yang mana disitu Yang mana disitu Hakim pun mengatakan Jika sebentar lagi Nopia akan segera melahirkan Dan siapakah yang akan menjadi Ayan Jika Hakim Jika Pak Asrab masih menolak Hakim untuk menikah dengan Nopia Namun disitu Pak Asrab pun menjawab dengan tegas Jika Tetap tidak akan mau merestui Hakim menikah dengan Nopia Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin membuat kita penasaran Dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya sinetron takdir cinta yang kupilih Setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!